Halo guys, welcome back with SuperKamuTV kita kembali lagi dengan prediksi 2020 untuk orang-orang ternama, terkenal yaitu Salasabila Adi dari seorang telegram, youtuber artis, penyanyi juga dan mahasiswi juga salam kenal ya Salasabila semoga kamu selalu sehat dan yang udah subscribe, yang dengerin kemarin, thank you, semoga kalian udah sehat apalagi sekarang, orang lagi pada panik nyari masker, corona covid-19, virus SARS-CoV-2, semoga kalian sehat-sehat terus, jaga daya tahan tubuh, banyak-banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran yang antioksidannya tinggi dan istirahat yang cukup, semoga kita selalu dalam hindungan yang maha kuasa amin balik lagi ke Salasabila kita udah pernah nge-review Salasabila dari sisi profil jadi ini tipe wanita yang kalau udah mau sesuatu ini gak bisa dihentikan jadi dia itu punya punya energi yang besar dia juga tipe pemikir ya filosofis ya orangnya orang yang filosofis suka sesuatu yang berbau dengan cerita-cerita cerita-cerita bijak kuisi ya gitu ya kemudian pemikiran-pemikiran yang kadang-kadang gak bisa diterima oleh kebanyakan orang dia juga punya kemampuan mengolah informasi yang rumit menjadi sesuatu yang enak didengar mudah disampaikan dan mudah dicernak oke guys kita langsung aja to the point ya jadi kita gak akan mereview global outlook dan spesifik analisis ini kita jadiin satu aja kayak gaduh-gaduh biar rintas pertama kita ngomongin sisi keuangan nah untuk salsa bila di 2020 dengan semua pemasukan yang kamu punya kamu udah bisa melirik investasi investment cuman sebaiknya kamu berkonsultasi juga dengan orang-orang yang sudah berinvestasi jadi bukan sama menjualan investasi ya bukan yang menawarkan investasi kamu harus konsultasi sama orang-orang yang udah berinvestasi dan yang paling penting juga kamu melihat profil kamu kamu kekipul yang mana karena ada orang yang suka low risk low return investasi yang resikonya gak terlalu tinggi ada yang moderat ya di tengah-tengah ada juga yang high risk high return jadi resiko gede duitnya juga gede untuknya gede gitu contoh kayak saham gitu ya kalau yang low risk low return ini kayak deposito kamu juga bisa memilih opsi investasi investasi yang tidak berbicara soal apa tuh namanya produk-produk keuangan kan masih ada investasi yang yang masih tradisional tapi juga bagus contohnya apa emas ya kerjasan atau kamu main properti juga bisa di sekali lagi diskusikan dengan orang-orang yang sudah berinvestasi dan ini untuk personal personal kemudian kalau dari sisi bisnis kursa nanti kita akan bahas di tahapan selanjutnya tetap di video ini juga oke sekarang kita ngomongin your surrounding jadi di tahun 2020 ini kamu akan dapat apa ya semacam offering dari lingkungan teman-teman relasi bisnis apapun industri kamu jadi kamu akan bertabung dalam suatu organisasi mungkin dimana kamu nanti akan diberikan kepercayaan sebagai titik-titik bisa jadi apa jadi kayak semacam advisor mungkin jadi kreator kreatif gitu ya ataupun jadi hal lain lah apapun itu nanti kamu akan dapat penawaran kamu kalau di dalam organisasi itu kan ada jenjang ada tingkatan kamu ada kemungkinan mendapatkan itu kemudian ini juga tahun-tahun dimana kamu bisa banyak menyuarkan ide-ide kreatif kan memang kamu kan cukupnya pemikir jadi banyak ide kamu juga banyak kesempatan untuk berkolaborasi dengan banyak pihak walaupun kamu punya personal goal untuk yang sifatnya sosial tahun ini juga bisa kamu diontorin bisa kamu jalankan misalnya kamu ingin bikin sesuatu yang sifatnya sosial misalnya rumah panti jompo apapun perpustakaan berjalan atau apapun itulah yang sifatnya sosial kalau kamu mau jalankan di tahun ini bisa soal dana nanti kamu tetap support dari lingkungan oke yaitu ngomongin masalah finance kemudian ngomongin kesehatan romance nanti ya romance terakhir khusus buat kamu romance terakhir untuk kesehatan untuk stay fit tetap sehat olahraga saja seperti biasa tapi tidak boleh kalau ekstrim berhati-hati dengan cedera perhatikan tinggang dan kesehatan perut oke kalau kesehatan perut itu artinya apa ya makannya harus teratur makannya jangan sembarangan ya kamu lah yang tahu apa yang cocok untuk kesehatan kami sekarang kita ngomongin yang namanya apa yang ini bisa masuk ke social network friendship partnership dan bisnis secara organisasi nah tahun ini sebenarnya tahun yang bisa dibilang tahun transformasinya kamu jadi tahun dimana kamu akan memilih untuk berubah jadi lebih baik atau stay the same nah situasinya sih kayaknya mendorong kamu untuk berubah jadi ini sesuatu yang gak nyaman kamu harus lebih berhati-hati dengan your surrounding jadi mind your surrounding perhatikan orang-orang sekitar kamu karena ini ada ada pihak-pihak yang ngomongin di belakang atau apa ya di depan kamu ngomongnya bagus tapi di belakang kamu kelihat-kelihatin kamu akan dapet beberapa orang satu orang mungkin dua orang jadi malah ini ada ada yang namanya external enemies kamu dapet musuh tapi ya udahlah gak apa-apa namanya juga kamu mau berubah jadi lebih baik lebih baik ya orang gak suka sama kamu karena kamu jadi lebih baik so what kemudian ngomongin organisasi kalau tadi secara pribadi kamu bisa berinvestasi tapi kalau secara organisasi kalau kamu running a business kamu terlibat dalam satu perusahaan gitu ya ini kamu harus menerapikan yang namanya financial statement jadi sekarang bukan saat yang tepat untuk jor-joran untuk masukkan ekspansi bisnis enggak tapi justru kamu harus memperhatikan cash flow perusahaan ataupun bisnis yang kamu jalankan entah dengan teman atau akan kamu jalankan kamu harus masuk cost efficient cost efficient jadi kalau memang gak perlu gak usah mendingan kamu harus lebih fokus sama yang sifatnya fungsional jadi perbaiki secara internal organisasi dimana tempat kamu berada manajemen finansial ataupun manajemen secara umum gitu ya diteri saktikan bagus tuh ya ekonominya bagus ya hukum juga bagus pedokteran bikinnya bagus ya semuanya bagus tinggal balikin di sini belajar lah dari situ teorinya kamu terapkan di dalam perubahan nah ini balik tadi yang udah disampaikan kalau kamu ada tujuan ini yang dicatat di tahun ini kalau kamu stuck dengan cara-cara yang biasa kamu harus ganti jadi harus ganti strategi dan praktik goal-nya tetap sama tapi cara mendapatkannya yang harus kamu dari nah untuk itu tadi kan super committee bilang tahun ini tahun yang gak benar yang mengenakan tahun transformasi buat kamu jadi kamu harus mengembangkan sesuatu yang namanya kebiasaan baru new habit new lifestyle new discipline just handling objections gitu sebenarnya kan ini kalau salsa bilang ini mudi ya orang yang biasa tadi bilang besar emosi itu bisa bisa up and down gitu kapan anjil dan kalau lagi mudinya kamu gak mau diganggu mungkin kamu akan banyak menghabiskan waktu di kursi sambil nonton di kursi kesetan kamu nah this year tahun ini kamu harus bisa switch dengan cepat ya enak ya nikmatin tapi jangan lama-lama gitu perasaan gak enaknya jangan sejerembab lah dalam perasaan galau gabut selain itu wasting time gabut juga gak produktif gak menghasilkan apa-apa di satu sisi mungkin bisa ngurangin rasa stress ya tapi kalau mau jadi produktif kamu harus punya mindset baru sekarang ngomongin romance ini karena gak tahu ya ini kebetulan atau enggak itu cuman kalau dilihat ini kan masuk kategorinya long distance relationship kamu harus memberikan ruang yang cukup untuk pasangan kamu jadi kelihatannya pasangan kamu ini akan banyak activities ya banyak kegiatan kegiatan di luar banyak ya banyak kegiatan lah beliau banyak kegiatan di luar jadi kamu jangan terlalu nge-push dia untuk apa ya memberikan apa yang kamu butuhkan selama masih wajar normal gitu ya mending jalan seperti itu intinya jangan terlalu demanding jangan terlalu pushy jangan menekan pokoknya kasih ruang yang cukup bagi pasangan kamu untuk dia jadi diri dia sendiri karena kalau kamu nge-push dia kamu memaksa dia membuat dia berada dalam suatu posisi yang terponcok ini di tahun ini energinya ada satu energi yang bikin suatu relationship jadi kurang bagus jadi poinnya adalah berikan space buat lombok santu nah jadi kita recap semuanya ya salah sabila di tahun ini keuangan secara personal atau pribadi kamu bisa berinvestasi cuma diskusi dengan orang-orang yang sudah berinvestasi untuk kesehatan jangan yang ekstrim olahraganya perhatikan kesehatan tinggang dan perut perhatikan pola makan khususnya jangan pelat makan untuk pekerjaan bisnis berhati-hati dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu bisa bisnis bisa pertemanan karena ada yang namanya orang yang di depan manis tapi di belakang dia ngejelek jelekin harus berhati-hati tahun ini tahun yang sangat-sangat challenging buat kamu karena suka-gak suka kamu akan berada dalam posisi kamu harus berubah ke apa ke internal sisi terdalam kamu sisi emosional kamu ketika dapat masalah karena tahun ini banyak coba-cobanya itu banyak kalau kita melihatnya negatif kamu bisa ajakan bilang hidup ini gak adil tapi kalau kamu melihat dari sisi yang positif ini adalah hadiah dari Tuhan supaya kamu jadi salah-sahabilah yang lebih strong yang lebih bangus yang lebih hebat yang lebih terkenal itu kemudian dari sisi romance atau percintaan karena ini LDR beri ruang yang cukup untuk pasangan untuk jadi dirinya sendiri dan nikmati aja hubungan jangan terlalu di push jangan over demanding oke guys itu aja salah-salah gila thank you yang udah dengerin next kita akan nge-review total prosel yang lain thank you yang udah subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe dan kita juga akan ngeluarin topik-topik yang menarik dari sisi pengembangan diri saat development teknologi review film teman kita coba bertang aja oke guys itu aja thank you salam selamat Terima kasih.